Prodi Agroekoteknologi Berdiri sejak 28 September 1962 Tepat, satu hari setelah pendirian Universitas Mulawarman Dengan nama jurusan, berdidaya pertanian Dan berkembang menjadi tiga program studi Yaitu agronomi, ilmu hama dan penyakit tanaman Dan ilmu tanah Lalu, pada tahun 2007 Dilebur menjadi satu program studi Yaitu agroekoteknologi Dengan tiga peminatan Berdasarkan SK nomor 402 garis miring DT garis miring 2008 Program studi agroekoteknologi Telah terakreditasi oleh BAN PT Dengan hasil akreditasi B Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan, saya Abu Samar Ketamayanan Ketua Jurusan Agroekoteknologi Sejarah Fakultas Pertanian Ususnya agroekoteknologi Itu mendiri tahun 1962 Kemudian, visi kami adalah sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu, pemotongan dan teknologi Iptek yang unggul di bidang pertanian yang berkelanjutan dengan kehasan tropika basah Kemudian, visi kami adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pertanian yang berkelanjutan dengan kehasan tropika basah Kemudian, yang kedua mengembangkan ilmu, pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian berkelanjutan melalui penelitian yang relevan dan berkualitas dengan kehasan tropika basah Dan yang ketiga adalah melaksanakan penerbian dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanian berbasis pemanfaatan hasil-hasil dan penerapan teknologi tepat guna Prodi Agroekoteknologi telah melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM Seperti pertukaran mahasiswa merdeka, magam bersertifikat, kuliah kerja nyata tematik, dan program MBKM lainnya Prodi Agroekoteknologi didukung oleh dosen-dosen yang berkepeten di bidangnya masing-masing Yang terdiri dari 4 profesor, 25 doktor, dan 20 magister Dosen-dosen Prodi Agroekoteknologi mengimplementasikan keilmuan secara profesional pada bidang masing-masing Melalui tri dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada berbagai sektor di bidang pertanian Dosen-dosen Prodi Agroekoteknologi juga telah memperoleh rekognisi dari berbagai pihak mitra Di antaranya menjadi visiting lecture, menjadi keynote speaker, dan invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional dan internasional Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional dan internasional Menjadi staff ahli, narasumber, dan konsultan di lembaga tingkat wilayah, nasional dan internasional Serta mendapatkan penghargaan atas prestasi dan kinerja yang telah dilakukan Dosen Agroekoteknologi juga aktif melakukan penelitian dengan sumber pendanaan dari dalam dan luar negeri Dan menghasilkan luaran jurnal nasional dan internasional Berbagai buku, hak kekayaan intelektual berupa patent, patent sederhana, karya cipta, dan hak pelindungan paritas tanaman Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, berbagai fasilitas penunjang terus ditingkatkan Meliputi kelas yang representatif, fasilitas wifi, laboratorium yang mendukung perpustakaan Dengan berbagai koleksi referensi, baik buku dan jurnal di bidang pertanian Musola, gedung tata usaha, gazebo, gedung pertemuan, taman, gedung sekretariat UKM, serta kantin Seluruh fasilitas tersebut dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menambah ilmu pengetahuan Serta mengembangkan potensi diri Program Studi Agroekoteknologi memiliki enam laboratorium yang dikelola oleh Kepala Laboratorium Yang dibantu oleh Pranata Laboratorium Pendidikan dan Teknisi Laboratorium Di antaranya Laboratorium Bioteknologi, Laboratorium Kultur Jaringan, Laboratorium Hama dan Penyakit Tumbuhan, Laboratorium Agronomi, Para-para dan Rumah Kaca, Laboratorium Kartografi dan Sistem Informasi Geografis, Laboratorium Ilmu Tanah Serta, Prodi Agroekoteknologi juga dilengkapi dengan kebun percobaan yang memiliki luas kurang lebih 18 hektare Berlokasi di Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong, Seberang, Kabupaten Gurtai, Katanegara Kebun percobaan Teluk Dalam memiliki fungsi sebagai lokasi praktek dan penelitian bagi mahasiswa dan staf pengajar Pakultas Pertanian Universitas Mula Warman Untuk menunjang desiminasi hasil penelitian, Prodi Agroekoteknologi memiliki dua jurnal, yaitu Jurnal Agroekoteknologi Tropika Lembab dengan Akreditasi Sinta IV dan ASEAN Jurnal Agriculture Selain itu, sumber daya manusia agroekoteknologi juga terus dikembangkan melalui forum diskusi, workshop, loka karya, dan pelatihan-pelatihan yang mendukung baik secara luring maupun daring Berbagai kerjasama nasional maupun internasional telah dilakukan oleh Prodi Agroekoteknologi Dalam hal pendidikan, penelitian, pengabdian, magang, dan praktek kerja lapangan dengan berbagai instansi pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan dunia industri Yang semakin dilibatkan serta ditambah bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan mutu pendidikan Dalam mendukung penerapan kurikulum MBKM diantaranya Kerjasama dengan SKPD di lengku pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Kalimantan Timur Kementerian Pertanian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan PT Kaltim Primakol PT Sepron PT Pupuk Kaltim Thailand Prince of Sokya University Thailand Narasuan University Faculty and Graduate School of Agriculture Kyoto University Dan lain sebagainya Untuk meningkatkan sumber daya manusia mahasiswa Rodi Agroekoteknologi memfasilitasi mahasiswa dalam suatu wadah yaitu Himpunan Mahasiswa Agroekoteknologi Atau yang lebih dikenal dengan Himagrotec Sebagai pengembangan potensi diri mahasiswa baik akademik maupun non-akademik Perkenalkan kami dari Mahasiswa Agroekoteknologi Angkatan 2021 Saya Nani Isnaini Saya Monika Tiara Saya Alisha Tayla Desafa Jadi di jurusan Agroekoteknologi ini sendiri memiliki tiga bidang kajian studi yaitu agronomi, ilmu tanah, dan hama penyakit tumbuhan Hal ini memudahkan kita dalam memfokuskan minat dan keinginan kita dalam mendalami ilmu di Agroekoteknologi Untuk saat ini pelayanan jurusan Agroekoteknologi telah dilaksanakan dengan cukup baik Para staff membantu mahasiswa-mahasiswi dalam pengurusan administrasi dan memberikan informasi Selain itu pihak jurusan juga membantu mengurus beasiswa dan jurusan perkuliahan lainnya baik dalam lingkup kampus maupun di luar kampus Salah satu fasilitas yang diberikan oleh jurusan yaitu laboratorium dalam setiap bidang kajian Perkenalkan, nama saya Ikari Belisantika, selaku Ketua Umum Himagrotek tahun 2022 Jurusan Agroekoteknologi sendiri telah memberikan wadah untuk teman-teman mahasiswa Yaitu Himpunan Mahasiswa Agroekoteknologi atau Himagrotek Untuk meningkatkan kemampuan teman-teman dalam disiplin ilmu maupun keprofesian di jurusannya Mahasiswa Prodi Agroekoteknologi telah banyak menorehkan sejarah dan prestasi yang membanggakan Baik prestasi akademik maupun non-akademis dari tingkat nasional dan internasional Di antaranya dalam PKM, PHP 2D, KBMI, mahasiswa berprestasi tingkat universitas Mewakili dalam seminar internasional dan kegiatan akademik lainnya Dan juga berprestasi di bidang non-akademik seperti olahraga, seni budaya, dan musabakoh tilawatil Quran Sarjana pertanian lulusan Prodi Agroekoteknologi memiliki masa depan yang cerah Karena prospek kerja banyak yang tersedia Profil lulusan Prodi Agroekoteknologi antara lain Satu sebagai praktisi Dua sebagai akademisi Tiga sebagai peneliti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan saya Yanyal Barida Saya adalah lulusan dari jurusan Agroekoteknologi pada tahun 2022 Setelah saya lulusan dari jurusan Agroekoteknologi Saya Dianar ini menjadi salah satu asisten research dari sekolah fakultas-profesor Di jurusan Agroekoteknologi pada bidang bioteknologi Dan saya juga berkesempatan untuk melalui kasih saya di Jokmester Saya memilih pertanian berbuka basah Karena menurut saya ini adalah imun yang sangat spesifik dan sesuai dengan kondisi klinik dikali Halo, perkenalkan saya Hanif Suryo Pratomo Alumi Fakultas Pertanian Universitas Mulu Arman Program Studi Agroekoteknologi tahun 2013 Saat ini saya sedang bekerja di PT East Visit Indonesia Merupakan perusahaan produsen benih yang bergerak di tanaman hortikultura Menjadi alumni Fakultas Pertanian Unmul Program Studi Agroekoteknologi merupakan kebanggaan bagi saya Karena disitu menjadi titik awal saya dalam menemukan minat belajar saya Dan mengasah pada bidang yang saya minati Sehingga saya bisa bekerja sesuai dengan minat saya di bidang tanaman hortikultura Jadi tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kami di Fakultas Pertanian Universitas Merman Program Studi Agroekoteknologi Perkenalkan, saya Fathya Nurjana Alumi Fakultas Pertanian Jurusan Agroekoteknologi tahun 2011 Dan sekarang bekerja di Karatina Pertanian Samarinda Menurut saya, Fakultas Pertanian Jurusan Agroekoteknologi Bukan hanya sebagai wadah untuk belajar Melainkan sebuah universitas kehidupan Sehingga kami, utama saya, bisa menjadi seperti sekarang Di dalamnya terdapat fasilitas yang lengkap Yang mendukung proses belajar mengajar Serta memiliki dosen-dosen yang kompeten dan friendly Saya bangga menjadi alumni jurusan Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Ayo kita kuliah di Fakultas Pertanian Jurusan Agroekoteknologi Jadi, untuk adik-adik yang masih berada di sekolah menengah atas atau yang sederajat Dan tertarik untuk mengembangkan teknologi pada tanah teknologi pada tanaman Teknologi pada ilmu hama dan penyakit Dan juga tertarik untuk mengembangkan bakat di bidang non-akademik Maka, jurusan Agroekoteknologi adalah pilihan tempat Jadi, jangan ragu dan maru bergabung dengan program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mualawar Pertanian menyendami masa depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh